Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif PT Astra Honda Motor resmi mengenalkan all new Honda Scoopy 2020 secara virtual pada selasa 10 November 2020 kemarin Generasi terbaru Honda Scoopy ini memiliki perubahan menyeluruh pada desain, mesin, rangka, dan fitur canggihnya Katanya nih, motor generasi baru ini juga mengadopsi warna-warna unik loh Tentunya cocok sekali ya dipadukan dengan gaya retro modern Scoopy Lalu apa saja sih pilihan warnanya? Dan apakah benar Scoopy ini punya fitur baru? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah all new Honda Scoopy 2020 Tawarkan 8 pilihan warna berikut harga dan fitur terbarunya Versi dari TV Otomotif 8 Warna Baru Scoopy Yang Berpadu Dengan Desain Barunya Sepeda motor skutik berkarakter unik dan fashionable generasi terbaru ini guys Hadir dengan 4 varian dan 8 pilihan warna Jadi nih guys, varian sporty hadir dengan 2 pilihan warna Yakni sporty red dan sporty black Sedangkan varian fashion hadir dengan warna fashion blue dan fashion cream Tidak hanya itu, Honda Scoopy 2020 juga memiliki 2 varian baru Yakni stylish dan juga prestige Untuk varian stylish ditawarkan 2 warna Yakni stylish brown dan stylish red Sedangkan varian prestige memiliki 2 varian warna nih Yakni prestige white dan juga prestige black Lalu tentu saja kita harus melihat sisi desain dari Scoopy yang unik ya Hal ini tak lepas dari konsep gaya desain yang diusung Honda Dimana pabrikan asal Jepang ini Mengusung kombinasi konsep retro modern yang menyajikan tampilan yang begitu unik dan menarik Pada setiap sisi eksteriornya Keunikan tampilan terbarunya ini pun bisa kalian lihat dari berbagai sektor Baik dari sisi depan, Honda Scoopy, samping hingga pada bagian sektor belakang Honda mengeklaim Scoopy menjadi motor metik pertama di Indonesia yang dilengkapi dengan LED projector headlight Sistem pencahayaan LED tersebut mampu menampilkan cahaya lebih terang dan fokus dengan daya yang lebih kecil Alhasil kita bisa mengandalkan motor ini untuk berkendara di malam hari Desain lampunya pun juga keren dan terintegrasi pada lampu sein yang berada di sampingnya Pijakan kaki Honda Scoopy tergolong luas guys dan memiliki posisi berkendara yang sangat nyaman Sedangkan untuk bagian belakang memiliki bodi berbentuk melengkung senada dengan bagian depannya Selain itu, Honda melengkapinya dengan bagasi yang berkapasitas 15,4 liter Yang bisa menampung lebih banyak barang bawaan Sayangnya, bagasi tersebut belum bisa digunakan untuk menyimpan helm Secara garis besar, motor ini terbagi dalam varian sporty dan stylish Untungnya, harga motor Scoopy stylish tetap sama dengan varian sporty Sehingga kita pun tak perlu mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli salah satunya Kamu sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Rangka ESAF Ternyata guys, all new Honda Scoopy 2020 dibekali rangka baru yang mumpuni lah Rangka ESAF merupakan jenis rangka baru untuk scooting Honda Rangka ESAF yang pertama kali dipakai di Honda Genio Menggunakan proses produksi mutakhir yaitu proses press dan juga laser welding Materialnya terbuat dari pelat baja beda dengan rangka Honda Scoopy sebelumnya yang terbuat dari pipa besi Strukturnya dikembangkan biar handlingnya lebih stabil namun tetap nyaman melewati jalan yang tidak rata Makanya rangka ESAF membuat all new Honda Scoopy 2020 lebih ringan, lincah dan nyaman dikendarai Biar lebih stabil dan materialnya dari pelat baja Rangka ESAF rupanya enteng sekali lah guys Ambil contoh rangka ESAF saat ditimbang bobotnya 11 kg saja Lebih ringan dibandingkan Honda Beatpop yang bobot rangkanya 15 kg Dengan bobot lebih ringan, ini pun memudahkan untuk bermanuver di jalanan Mesin ESP baru Mesin ESP baru yang dipakai oleh all new Honda Scoopy memiliki kapasitas tetap 110 cc Tepatnya 108,2 cc Namun ada perbedaan bore kali stroke dibandingkan mesin Honda Scoopy lama Mesin baru ini bore kali strokenya adalah 47,0 x 63,1 mm Alias over stroke dimana langkahnya lebih panjang Kompresi mesin ESP all new Honda Scoopy 2020 juga lebih tinggi loh Yakni 10,1 x 1 sebelumnya 9,5 x 1 Tenaganya yang juga lebih tinggi yaitu 8,85 x 7,500 rpm Dan torsinya 9,3 nm x 7,500 rpm Sebelumnya Honda Scoopy punya tenaga 8,55 dk x 7,500 rpm Dan torsinya hanya 9,01 nm pada 6,500 rpm Ada juga last starter, seamless ACG, idling stop system serta indikator eco riding di panel instrumennya Dan dari data spesifikasinya konsumsi BBMnya bisa tembus 59 km per liter Mesin ini menjadikan lebih responsif dan tidak perlu buka gas besar untuk mencapai kecepatan yang diinginkan Kunci Keyless Smart Key System dan panel instrumen baru Mengikuti Honda PCX, EDV 150, Vario 150, dan Forza 250 All new Honda Scoopy sekarang pakai kunci Keyless Smart Key System ini membuat all new Honda Scoopy bikin maling menjadi malas Honda Scoopy terbaru sekarang pakai remote untuk menyalakan kuncinya Keren sekali bukan guys? Di decknya sendiri ada model knob yang kalau dilihat mirip Honda Vario 150 terbaru Remote FOBnya juga mirip Honda Vario 150 Dimana tersedia 2 tombol Tombolnya masing-masing punya fungsi Dan di bawahnya berfungsi untuk mengaktifkan sistem Smart Key Seperti menyalakan motor atau buka kunci setang Lalu tombol paling atas ini untuk ensure back system Yang membantu pemilik mencari motornya di parkiran Untuk membuka bakasi masih mirip ya dengan Honda Scoopy sebelumnya Yaitu dengan menekan knob Sebelah rumah knob Keylessnya Untuk all new Honda Scoopy 2020 Panel instrumen seperti speedometernya pakai model baru Modelnya pun menggabungkan speedometer analog dan ada panel LCD di bawahnya Informasinya pasti semakin lengkap di panel LCD Mulai dari jam, konsumsi BBM rata-rata, hingga tripmeternya Ada juga informasi oil change yang memberi tahu kapan waktunya kita untuk mengganti oli Bukankah sangat keren? Kelebihan all new Honda Scoopy yang lainnya Nah selain 4 fitur tadi All new Honda Scoopy 2020 juga mendapatkan desain baru yang tetap retro modern Lampu depan LED-nya projector Dan juga pelek ring 12 inci dengan ban tebal yang juga tetap ada Model peleknya juga baru yang model palang 5 terbelah mirip Honda Vario 150 Sebanding nih dengan harga motor Scoopy Motor ini pun juga menggunakan ban tubeless yang memiliki ukuran 100x90 R12 di bagian depan Dan 110x90 R12 di belakangnya Honda sengaja lho melengkapi motor Scoopy dengan velg ring 12 inci Agar terlihat lebih gambot dan menambah keamanan serta kenyamanan dalam berkendara Terlebih motor ini pun sudah menggunakan ban tubeless sehingga bannya tidak mudah bocor Suspensi bertipe teleskopik telah terpasang pada sisi depannya Lalu untuk bagian belakang memakai suspensi monoshock yang terpasang pada swing arm Sayangnya guys, roda belakang Honda Scoopy ini masih menggunakan rem tromol Sedangkan untuk bagian depan sudah dilengkapi dengan rem cakram hidrolik Dengan piston tunggal yang menjadikan kontrol pengereman tetap optimal Sistem pengereman Honda Beat semakin optimal dengan hadirnya fitur Kombi Brake System Fitur tersebut memudahkan pengereman roda depan dan belakang secara bersamaan Sehingga kita pun bisa mengerem secara tepat dan seimbang Selain itu, Honda melengkapinya dengan fitur Brake Lock Untuk mencegah motor mundur saat diparkir di jalan yang menanjak Pastinya motor ini sangat-sangat keren ya Harga Spesifikasi mesin Honda Scoopy memang tak berbeda jauh dengan Honda Beat maupun Vario 110 Ketiganya sama-sama dibekali mesin 110 cc yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan Performanya juga bisa diandalkan tapi sangat tepat apabila kamu memiliki Scoopy sebagai kendaraan sehari-hari Lalu berapakah sebenarnya harga motor Scoopy terbaru saat ini? Walaupun masih kalah dari Honda Beat namun penjualan motor ini tetap laris manis loh Dan bisa mengalahkan penjualan motor Matic Yamaha Vino Yang sama-sama memiliki desain yang stylish Banyak orang memilihnya dikarenakan harga motor Scoopy yang tak terlalu mahal Harganya pun tak sampai 20 juta rupiah loh Sehingga cukup terjangkau ya bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia Pasti banyak orang yang beranggapan harga motor Scoopy tak murah Ya harganya memang lebih mahal dibandingkan Honda Beat yang sama-sama dibekali mesin 110 cc Namun hal ini sebanding dengan banyaknya fitur yang disematkan Honda pada Scoopy Harga Honda Scoopy terbaru varian sporty dan fashion yakni 19.950.000 on the road Jakarta Sedangkan harga Honda Scoopy terbaru varian stylish dan juga prestige yakni 20.750.000 on the road Jakarta Jadi warna Scoopy mana nih yang paling menarik menurut kalian? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel TV otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya